Hapner batal dinaturalisasi, Ivar Jenner beri respon. Pertama arahan layak bermain di Thailand. Target PSSI untuk Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Anggota EXKO beberkan target PSSI untuk Timnas Indonesia. Di momen ulang tahun PSSI ke-93, Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga membeberkan target-target prestasi Timnas Indonesia yang akan digaungkan di era Erik Thohir. Tahun 2023 dijadikan PSSI sebagai tahun pemulihan. Usai tragedikan jeruhan dan batalnya Piala Dunia U20-2023 di Indonesia. Sedangkan tahun depan, PSSI akan mulai tahap pengembangan untuk mencapai target-target di tahun mendatang. Arya Sinulingga menambahkan jika hasil pengembangan tersebut diharapkan bisa kelihatan di tahun 2028. PSSI menargetkan masa keemasan Timnas Indonesia terjadi pada tahun 2045. Oleh sebab itu, PSSI perlu ada target untuk mencapai masa keemasan tersebut. Adapun target-target tersebut, termasuk di dalamnya meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2038. Selain itu, terdapat target lain seperti lolos ke Piala Dunia U20, Piala Dunia U17, dan Olimpiado pada tahun 2038. Sejarah dengan pernyataan Arya Sinulingga, ketua PSSI Erik Thohir ingin membuat Indonesia tak hanya tampil di ajang-ajang internasional kelas Asia ataupun Asia Tenggara. Untuk mewujudkan target ini, PSSI bahkan telah menyerahkan cetak biru transformasi sepak bola Indonesia ke FIFA. Selain itu, target PSSI kini tengah melakukan perbaikan dari berbagai lini. Teranyar PSSI bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kuasit demi lebih mensejahterakan para pengadil lapangan. Alasan Pratama Arhan Pantas Berkarir di Thailand Pertama, Gaya Permainan Dinilai Cocok Pratama Arhan bisa mendapatkan karir yang lebih baik bersama Muang Tong United. Pemain berusia 21 tahun itu disebut-sebut memiliki gaya permainan yang cocok dengan kebutuhan klub tersebut. Sehingga jika Muang Tong United berhasil merekrut Pratama Arhan dari kasta kedua Liga Jepang. Jurnalis Gian Chansri Jawa optimis bahwa ini akan menjadi hal yang luar biasa. Kedua, Menit Bermain Terjamin Pada musim ini pemain asal Flora itu tidak kunjung masuk ke dalam daftar starting eleven atau susunan pemain utama Tokyo Verdi di J2 Lake 2023. Inilah saatnya bagi Arhan untuk bergabung dengan Muang Tong United demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Apabila Pratama Arhan masih bersama Tokyo Verdi, maka dia harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin untuk mencapai level permainan tertingginya. Ketiga, Kualitas Liga Thailand Terbilang Oke Kualitas Liga Thailand sebetulnya juga sudah baik bagi para pemain Indonesia yang ingin meningkatkan level permainannya ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila Pratama Arhan masih belum bisa mendapatkan kesempatan bersama Tokyo Verdi, maka inilah saatnya baginya untuk memikirkan jalan yang terbaik. Dengan mengambil opsi peminjaman ke Muang Tong United, Arhan juga bisa tetap bermain di kompetisi yang levelnya lebih baik. Habner Batal Dinaturalisasi Batalnya gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia membuat dilema beberapa pemain naturalisasi, termasuk Justin Habner, Evar Jenar, dan Rafael Struik. Padahal proses naturalisasi mereka bertiga telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Anggota Exko PSSI Arya Sinulingga akhirnya mengkonfirmasi batalnya pemain Belanda Justin Habner untuk dinaturalisasi. Menurutnya ada permintaan Backwall Fest U21 yang tidak bisa dipenuhi oleh federasi. Di sisi lain menanggapi hal tersebut, mantan Exko PSSI Hassani Abdul Ghani mengaku Justin Habner juga sedih hal ini terjadi. Menariknya gelandang Jong FC Utreh Evar Jenar juga bereaksi di kolom komentar. Ia memberikan emoji tangan menelungkup saat mengetahui kabar rekannya batal untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang sudah pesimis Justin Habner mau lanjut dinaturalisasi. Sementara Evar Jenar dan Rafael Struik tetap akan melanjutkan proses naturalisasi. Kini PSSI sedang mengurusnya agar kedua pemain ini bisa disumpah WNI. Kepastian Habner gagal dinaturalisasi mendapatkan perhatian besar dari warganet. Banyak dari mereka berbondong-bondong menuliskan komentar dalam salah satu ungkahan foto di akun Instagram Sang Pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!